Oke, kita udah dateng Ininya makanannya Ini apa sih, es jeruk Dan ini tadi mie 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 dengan ayam spesial apalah gitu lah Apa lagi Mari ngevlog Di Kebun Disen Wuhuu Oke, halo Balik lagi di Kebun Disen ngevlog Barang aku Albandani dan kameramennya Dede, karena hari ini kita akan Jalan-jalan ngepoin bisnis orang Kemana ya keliling-keliling aja lah ya Jadi kita mau mudah-mudahan Beruntung dapetin Siapa yang penjualnya itu ramah Dan bisa kita tanya-tanya Terkait bisnisnya ya, ya banyak lah Pokoknya yang bisa kita kepoin mulai dari Eee, apa namanya Eee, modalnya Gitu ya, harganya Dan lain sebagainya Oke, terus pantengin channel ini karena channel ini Banyak banget bermanfaat Yang baru lihat channel Kebun Disen silahkan subscribe Karena kita akan banyak membahas terkait dengan Eee, dunia bisnis Juga dunia desain grafis Oke, ikutin kita terus Selamat menikmati Oke, kita sudah ada di Miraja Pedas Sekarang kebetulan hujan Tadi abis Tadi abis Apa namanya Belanja Cetak desain juga Dan kita mau nanya-nanya nih sama si Mbaknya Yang kebetulan Yang kebetulan tadi Kayaknya bisa deh Yuk ikutin Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Iya, mau pesen teh Iya, boleh Ini menunya Menunya, ada banyak ya Iya banyak Tapi sambil mesen menu Kita mau nanya-nanya juga boleh ya Boleh Oke, kita pesan dulu deh Apa ya Eee, ini aja deh Mie Lipat sota Enak Ini aja Mie spesial ayam aja Mie spesial ayam Oke Levelnya mau level berapa? Ada berapa level tuh? Levelnya satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Tiga aja deh Tiga aja Oke Minumnya apa? Minumnya Air teh ada? Esnya nanti tuh Mungke terus berat Eee, ini aja Nah ini Es jeruk Biar asem? Iya Soalnya temanku Dede ini lagi puasa dia Hehehe Iya Jadi sayang sekali ya deh Hehehe Nanti kamu kesini aja ya Beli sendiri Hehehe Kameramenku Malah lagi puasa Tapi Iya Eee, berarti dia pahalanya badang Hehehe Udah Udah itu aja Tete ya Iya Sambil nanya-nanya Kita mau nanya beberapa hal Boleh Kebetulan Tete yang ownernya bukan? Bukan Bukan ya Yang jaga ya Iya Kira-kira tau gak Ini udah berapa lama nih Mie apa? Mie Raja Pedas Kebetulan ini pindahan dari Logi Jadi kalo yang di Kerawang Baru beberapa bulan Hampir 4 bulanan lah Di sini baru 4 bulan Di kota Karawangnya ya Iya Tapi sebelumnya di Logi Di sana Di Logi udah hampir setahun lebih Oh berarti Di Logi udah setahun Tapi di Logi masih ada atau Enggak? Udah pindah kesini Pindah kesini ya Ke pusat kota ya Oke berarti Kalo total ya Sekitar setahunan ya Iya Terus Kira-kira nih Kalo Kan udah pindah kesini Di daerah kota gitu ya Kira-kira sehari bisa Abis berapa mangkok tuh? Tergantung sih Kadang lebih dari Apa sih Empat bulu Cuman kalo sekarang musim hujan Mungkin agak jarang Tapi Sekarang kan udah ada Grab food Jadi lumayan ada Oh gitu Tapi rata-rata Mungkin bisa nyampe sehari Lima puluhan ada? Kadang ada Kadang di bawah itu lah Oke Berarti tadi ya empat puluh Lima puluhan lah ya Sehari ya Kemudian Tau gak Mas Ikhwan bukan 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 Ownernya Kira-kira tau gak Modal ini Berapa? Kurang tau sih kalo itu Kurang tau ya Soalnya bukan Ownernya sih Tapi kalo misalkan Disini Dengan Ini ya Kayaknya nyampe Di atas lima puluh Kayaknya Seratusan mungkin nyampe nih Seratusan Nyewa Nyewa ya Setahunnya itu Seratusan Seratusan Tuh kan Nyewa setahun seratus Nyewa setahun seratus Bener Untuk sewanya aja ya Berarti lebih Berarti lebih Hitunganku salah berarti Lebih ternyata lebih dari segitu Oh iya Kalo tadi kan pindahan Tapi kalo disini udah Udah mulai buka cabang gak? Mulai buka cabang gak? Ada rencana tapi belum Soalnya ini kan baru buka disini Iya iya tadi Baru empat bulan ya disini ya Jadi mau membesarkan dulu disini Mungkin sekitar satu atau Satu tahunan lebih Kalo misalkan udah Oke pasar disini Mungkin bisa Merambah ke yang lain ya Kayaknya Terus main media sosial gak? Pake Apa? Apa nih? Oh ini Instagramnya Ini Instagramnya MRP Underscore Karawang Kemudian ini Websitenya Oh udah pake website juga ternyata Mirajapedas.com Dan ini Apa? Facebooknya Kira-kira nih Teh Kalo Dari media sosial kayak gini Ada yang Konsumen dateng gak? Ada yang dateng gak? Dari media sosial? Lumayan banyak sih Lalu promo juga Adainya di IG Sama di Facebook Iya Gak ada sih Justru banyak juga ya Promo dari media sosial Impactnya gede ya? Iya Ditambah Tadi lewat GrabFood juga Atau GoFood juga? GrabFood Baru GrabFood sih Kalo GoFood masih dalam Oke Oke berarti Udah Ini ya Oh iya Ini varian paling rendahnya Berapa nih Teh? Harganya Ini ya? 8 ribu ternyata Wah Hari gini masih ada yang 8 ribu 8 ribu ya Terus paling Besarnya Paling mahalnya berapa? Ini Gledek Ini Gledek berapa nih? 20 ribu Oh ini Ini sih masih terjangkau banget Di tempat kayak gini yang Meja-mejanya udah komplit enak Buat nongkrong juga enak Terus harganya Paling Paling tinggi 20 ribu Udah oke banget berarti Minumannya juga oke oke nih Varian ininya Paling mahal cuma 10 ribu Paling mahal cuma 10 ribu Ice lemon tea gitu ya Dari 5 ribu sampai 10 ribu Oke deh nanti kita mau cobain Kayak gimana Apa namanya Miraja pedas Dari namanya sih pedas banget Terus logonya juga oke nih Logonya oke nih Nanti kalo mau rebranding Bisa ke kembun desain ya Mungkin kalo udah 5 tahun gitu udah Pengen apa Ganti logo Oke lah ke kita Oh iya kalo kemasan disini Kalo misalnya tadi kayak graph food Ada kemasannya nggak? Ada Pake stereo phone terus pake stiker logonya Oh gitu ya Berarti masih stereo phone Dan pake stiker Wah harusnya naik Ini nih apa Pake Apa Dust box gitu ya Iya Biar tambah kece Teh Nanti Kalo mau desainnya ke kita Ya oke deh Kita kasih di Desain ya Oke itu ya Teh Makasih banget nih Kita langsung bayar nih Atau nggak Iya Nah udah Kita udah tungguin aja Mie nya kayak gimana Dan kita mau bayar dulu aja ya Hehehe Oke kita udah dateng Ininya makanannya Ini apa sih Es jeruk Dan ini tadi Mie ayam Mie Mie dengan ayam spesial apalah gitu lah Apalagi Dan ini harganya cuma 12 ribu Tapi ini Ih gede banget Terus ini harganya 7 ribu Dan totalnya ini Porsi kayak gini Berapa 22 ribu Ini 15 Ini Oh ini 15 Oh yang ini 15 Yang ini 7 ribu 22 ribu ya Dan ini Lalu kita cobain kayak gimana Kan tadi aku Mintanya level 3 ya Dan ini nggak disediain saus ya Jadi memang udah Gimana kita Apa namanya Kesanggupan kita Nyoba-nyoba sih Soalnya nggak tau juga ini Levelnya 3 Kita cobain dulu kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Wah si dede Puasa Waihenna ya dek Bismillahirrahim Wah Kok gue ngiler ya Waihenna ya dek Nanti ya malem kesini Sama Sama si Zahra Ini Ini buat yang nggak terlalu suka pedas Kayaknya Levelnya di level 1 atau 2 aja ya Hehehe Soalnya level 3 udah lumayan pedas juga Kita liat before after ya Hehehe Oke kita cobain ya Mie nya kayak gimana Mie nya kayak gimana Hehehe Dia kayak lebih kecil sih dari mie Mie kayak Indomie gitu sih Kayak lebih kecil sih Cuma teksturnya mirip kayak Indomie Tapi dia lebih kecil Keriting-keriting gitu kan Biasanya kalau mie ayam itu kan dia Apa namanya Lulus ya Lulus gitu Mie nya Kalau ini agak keriting Terus disini ada sawi Ini apa ya Ini apa ya Oh timun Ini pecahan cabenya Ada telurnya juga Yang udah direbus Nah kayak gitu ya Dan bubunya ini Level 3 Pedas Buatku ya Buatku udah lumayan pedas lah Kayaknya masih canggup sampai level 5 lah Aku kayaknya masih canggup sampai level 5 Di atas itu kayaknya nggak tau Hehehe Dan Kita cobain Sebenernya Hmm Nah cukupnya Enak Asung sama manisnya enak Bisaan juga sih Eee Itunya bikin Oke Ini harga segini Rp 22.000 ya Total Ini worth it Ini worth it Karena ini porsinya banyak Dan ini minumnya juga Gelasnya nggak kecil ya Ini gede Ini gede Ini gede Ini gede banget Gede banget Oke Buat yang pengen nyobain Apa Kimi Raja Pedas Silahkan datang ke Mana ini teh Galumas Galumas ya Di deket Budok di Kimira Budok di Kimira Itu Client kita Disitu banget Hehehe Di deket ini apa Yang ada pesawat itu Stick Ehm KFC ini daerah mana sih mbak Galumas ya Ya Galumas ya Gede lemas deket ke FC lah Ya deket ke FC Deket situ lah Pokoknya deket Deket mall-mall sini Deket jajaran-jajaran sini Cari aja Itu Mi Raja Pedas Udah di Google Maps ada ya Mi Raja Pedas di Google Maps Kalo di Maps ada ya Pokoknya tinggal cari aja Di Maps ya Itu Mi Raja Pedas Oke Kita mau makan lanjutin Udah pokoknya kalian Kalo pengen nyobain Kesini aja Mantap Wah Jangan lupa Kalo